Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di KAM Channel Berkurban adalah salah satu ibadah yang ada pada setiap perayaan Hari Raya Idul Adha Dengan menyembeli binatang kurban seperti kambing, sapi, atau unta Yang kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya Namun tahukah kalian sahabat beriman? Seperti apakah kisah kurban pertama dan tertua yang ada di muka bumi ini? Dan seperti apakah pula pendapat dari segi sosiologi syariati mengenai hal tersebut? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini kurban tertua di muka bumi dalam segi sosiologi syariati Versi dari KAM Channel Kurban tertua dan pertama di muka bumi Sahabat beriman Persembahan kurban pertama kali dilakukan dua anak Adam, Kabil dan Habil Sebagaimana dikisahkan dalam berbagai buku secara Islam Kedua anak Adam ini pun diperintahkan oleh Allah untuk berkurban sebagai syarat utama Untuk menikahi saudara kembar Kabil yang bernama Iklima Ada pun saudara Habil bernama Labuda Namun Adam memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menikah secara bersilan Kabil menikah dengan iklima dan Kabil menikah dengan Labuda Namun Kabil marah dan menolaknya Sampai akhirnya persembahan kurban ini pun dilakukan Untuk itulah Allah merintahkan Nabi Adam AS untuk menguji kedua anaknya itu Dalam memberikan persembahan terbaik dari hasil usaha mereka kepada Allah Ta'ala Menurut ahli tafsir seperti Ibnu Katsir Pada saat itu Kabil bekerja sebagai petani sedangkan Habil bekerja sebagai peternak Dari hasil panen pekerjaan mereka inilah yang kemudian dijadikan sebagai kurban sesembahan kepada Allah Namun yang menjadi pembeda kala itu Habil memberikan hasil ternak terbaiknya sebagai kurban Sedangkan Kabil memberikan sayur mayur dengan kualitas terburuknya Dan ternyata kurban dari Habil lah yang diterima sedangkan kurban dari Kabil tertolak Terbukti dengan kurban dari Habil yang terlap api hingga menghilang Sedangkan kurban dari Kabil tak tersentuh api sama sekali Hal ini bukan karena kurban binatang ternak lebih baik daripada sayur mayur Melainkan ketakwaan dan keikhlasan dari apa yang dikorbankan Akhirnya sahabat beriman Persilisian ini pun dimenangkan oleh Habil Dan berhak menikah dengan iklima Namun Kabil marah dan tidak menerima hasilnya Sampai akhirnya ia pun tega membunuh Habil saudaranya sendiri Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap betubar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Tafsir Sosiologi Ali Syariati Dalam bukunya tentang Sosiologi Islam Ali Syariati Menanyakan dari kisah ini Mengapa satu anak ada menjadi pembunuh hanya karena persembahannya ditolak Sedangkan satunya lagi menjadi anak salah yang rela mati Karena menerima keputusan Allah dari persembahan kurban kepada Allah Padahal kedua anak ini tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan Kondisi dan nilai agama yang sama Dari ayahnya yang seorang Nabi Allah Ali Syariati menjelaskan perbedaan itu Lewat konsep struktur sosial Habil dan Kabil Yang berbeda saat menjalani kehidupan Peristiwa pembunuhan itu terjadi Menurutnya merupakan interpretasi dari pandangan hidup dua kutub struktur sosial yang memang berbeda Struktur sosial Habil mewakili sisi sejarah masyarakat masa bertani Sumber-sumber alam dikuasai dan dieksploitasi atas nama pemiliknya Terjadi kelas sosial berdasarkan kepemilikan dan status sosialnya Membentuk manusia sebagai tuan dan juga budak Penguasa dan yang dikuasai Menindas dan tertindas Pembunuh dan diburuh Jika terjadi perselisian watak manusia dalam struktur sosial ini menindas orang-orang lemah Sedangkan struktur sosial Habil merepresentasikan bagian sejarah masyarakat masa berburu Mencari ikan dan mencinakan binatang-binatang buas Di zaman ini manusia mengambil sesuatu dari alam tanpa sikap monopoli Menguasai dan semuanya Dan semua hasil pun dibagikan sama rata dalam kehidupan bersama Saat ada perselisian watak manusia Dalam struktur sosial ini menerima keputusan tetuanya Pelajaran dari kisah korban dua anak Adam ini Adalah mempersembahkan ego diri untuk menunduk Kepada aturan dan bisa menerima apapun hasilnya Meskipun belum tentu menguntungkan dirinya Inilah arti dari pengorbanan yang sebenarnya Awal mula perintah untuk berkorban Dalam beberapa riwayat pun disebutkan Pada zaman Nabi Adam sudah diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk dikorbankan Seperti halnya kedua anak Adam, Qabil dan Habil Meskipun demikian belum ada perintah langsung dari Allah yang mengatur mengenai hal ini Jika demikian lantas kapan kah perintah berkorban dimulai? Perintah berkorban sendiri berkaitan dengan kisah ketulusan dan totalitas dalam berkorban Di dalam mengarungi kehidupan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembeli putranya yaitu Ismail Digisahkan Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembeli Ismail untuk dikorbankan Mimpi tersebut merupakan bagian dari wahyu Allah Ketika terbangun Ibrahim merasakan dilema dan kesedihan yang mendalam Bagaimana mungkin ia sanggup membunuh anaknya sendiri? Dari sinilah Allah hendak menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim Sebagai seorang hamba yang beriman dan taat kepada Allah Dia pun harus melaksanakan perintah Allah Kegundahan Nabi Ibrahim pun terjawab ketika sang anak yaitu Ismail justru ikhlas menerima dirinya dikorbankan Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Namun ketika hendak dilaksanakan Allah kemudian membolehkannya mengganti kurban Ismail dengan binatang domba Dengan demikian Ibrahim dan Ismail pun telah berhasil melewati ujian keimanan tersebut Domba yang menjadi pengganti Nabi Ismail untuk disembeli itu menjadi asal mula Perintah ibadah kurban pada saat hari raya idul adha Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah berkurban? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton